Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian dimanapun anda berada Mustafa Kemal Pasa Ataturk adalah musuh Islam nomor wahid Dia telah mengganti namanya dan menghapus Mustafanya Yang kemudian mengganti dengan nama Kemal Ataturk Dia menghapus Pasa-nya, dia menghapus Mustafanya Dan dia dengan Kemalisme begitu bangga Dialah yang menghapus sistem pemerintahan Islam tahun 1924 Dia membubarkan sistem itu dan kemudian dia ganti Orang sering menokohkan dia sebagai bapak modern Padahal bohong ini kejahatan media Orang selalu menokohkan dia sebagai tokoh nasionalisme Bohong dia adalah tokoh pembenci Islam Kemal Pasa Ataturk menghapus seluruh syariat Islam di Turki tahun 1926 Dan dia langsung membuat rakyat Turki tidak berkutik Dengan menghapus dan memerubuhkan semua sekolah Islam di Turki Buya Ahamka menulis tokoh yang sangat jahat kepada Islam ini Dalam bukunya Girah Buya Ahamka menulis bahwa Kemal Ataturk ini Melarang azan dalam bahasa aslinya, bahasa Islam Allahu Akbar, Allahu Akbar, diarang Diganti dengan kalimat Allahu buyuk, Allahu buyuk Itu artinya Allah Maha Besar juga Tapi ini sangat bertentangan dengan Islam Kemal Ataturk melarang sholat jenazah Kemal Ataturk melarang azan di masjid Suatu ketika dia pernah lewat di sebuah masjid yang masih menggunakan azan Kemal langsung merubuhkan masjid itu Yang azan dibunuh dan imamnya digantung di depan umum saudara Kemal Ataturk ini adalah lakanatullah Boleh jadi orang Turki menjadikan dia pahlawan Tapi buat orang Islam dia adalah musuh sejati Musuh abadi Kemal ini melarang seluruh jilbab di seluruh Turki Dengan alasan untuk kembali ke pakaian aslinya Seluruh jilbab dilarang di seluruh Turki Kemal melarang ibadah haji Sejak tahun 1924 sampai 1934 Itu tidak ada ibadah haji di Turki Karena dilarang oleh Kemal kecuali ngumpet-ngumpet Begitu juga umrah Kemal ini menghapus sistem waris Dia harus samakan antara wanita dan pria Dan meniadakan hukum waris bagi yang lain Kemal ini kurang ajarnya Dalam pidato parlemen di Turki tahun 23 Dia berkata dengan lantang di depan para penjilat Inggris dan Perancis Dia berkata kita ini berada pada abad 20 Abad 20 Abad industri Dan kita tidak butuh lagi al-Qur'an Tapi dia katakan Dalam bukunya Buya Ahamka di buku Girah menulis Kemal berpidato Kita tidak lagi butuh kitab yang membahas demi buah tin dan zaitun Ini orang pencelak dan penghina al-Quran Ini orang musuh abadi umat Islam Dan Kemal juga telah menghapus Ulama yang bersumpah demi Allah Harus diganti dengan tradisi setempat Dan dia menghukum mati ratusan ulama dan fukoha Yang menolak peraturan ini Kemal juga berwasiat Bahwa umat Islam tidak boleh mensolatkan jenazah Nah ini kita dapat dari sejarah Mungkin orang Turki yang nasionalis itu Yang sebagian besar nasionalis dan juga tidak kenal Islam itu Menjadikannya sebagai pahlawan Tapi umat Islam di seluruh dunia menolak Tanyakan dan baca buku Buya Ahamka Siapa Kemal Ataturk ini? Lihat buku Muhammad Nasir Siapa Buya Ahamka? Siapa Kemal ini? Buya Ahamka, Nasir dan semua ulama-ulama Indonesia Sangat mengutuk yang namanya Kemal Ataturk Tidak pantas untuk dijadikan jalan Lagipula, anak TK pun tahu Kalau umpamanya kita buka Siapakah bapak sekularisme dunia? Maka anak SD, anak TK pun tahu Tokoh sekular dunia, bapak pluralisme dunia Itu adalah Kemal Ataturk Dan ini bertentangan dengan Pancasila yang kita sangat muliakan Pancasila ketuhan anak Maha Esa Tidak kenal yang namanya sekularisme Pluralisme dan liberalisme Dan lagi pula MUI telah mengeluarkan fatwa tahun 2015 Bahwa sekularisme, pluralisme dan lain-lain Itu termasuk hal yang sangat haram dalam Islam Kalau bangsa ini masih menghormati Pancasila sebagai dasar negara Kalau umat Islam masih menghormati MUI sebagai pembuat fatwa Maka mari kita tolak ramai-ramai Pembuatan nama jalan Kemal Ataturk Di tanah Betawi Yang kental dengan ulama dan perjuangan Islam ini Tidak boleh dijadikan itu saudara Ini menyakiti hati umat Islam Demi masa Itu sumpahnya Allah Demi buah tin dan zaitun Sumpahnya Allah Dan Kemal telah melecehkan secara resmi Di sidang-sidang istimewa Turki dan sidang-sidang yang lain Mari kita tolak dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Dalam ajang diskusi Maupun dalam pertemuan-pertemuan yang pantas untuk kita bahas Demikian Dari saya Haikal Hasan Untuk masyarakat Betawi Yang rame-rame menolak Kehadiran nama jalan mereka Nama jalan Kemalisme Kemal Ataturk Alias Mustafa Kemal Pasa Ataturk Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!